Halo selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat dari saya Master Hilman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam tayangan video ini, saya hanya mau mengingatkan atau memberi wacana atau memberi saran yang terbaik pada kalian nantinya atau pada diri kita semuanya Saran apakah itu? Namun sebelumnya, sebelum saya menjelaskan detailnya untuk perihal kerezekian diri kita masing-masing dan untuk melangkah yang lebih baik dengan mencari niatan rezeki kerana Allah Ta'ala dan dapat menafkai kebutuhan kita masing-masing dan dapat menafkai keluarga tentunya dengan barokah Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini, saya jelaskan prinsip manusia yang namanya manusia waktu kemarin saya sudah jelaskan bagaimana prinsip-prinsip kerezekian tentang diri manusia yang namanya manusia itu memang sudah dinas diberi kerezekian masing-masing oleh Allah SWT namun kita tidak sadari hal itu Nah, pada video tayangan ini saya akan mengajak bagi para saudaraku semuanya untuk melakukan amalan-amalannya agar jika nanti Anda membuka usaha ataupun melakukan kerja di lapangan ataupun apa sajalah yang pada intinya mencari rezeki Riti Allah itu dimudahkan dan diberi keselamatan Nah, awal yang harus kita lakukan adalah setiap pagi setiap kita mau beraktifitas usahakan berdoa dahulu seumpama kita muslim ataupun non-muslim saya bicara muslim dulu kita wajib Bismillahirrahmanirrahim 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 pernah saya kemarin kasih tahu untuk kita berpergian seperti itu lalu untuk setelah kita berdoa kalau seumpama anda tidak ingat ataupun belum hafal cukup dengan bismillahirrahmanirrahim niat insani Allah kalau mencari rezeki pagi ini kerana Allah ta'ala kerana Allah ta'ala amrah ini pun sakit rezeki ingkang manfaat dan barokah maaf saya terlalu bahasa jawa malahan jadi begini jika nanti anda itu berangkat pagi usahakan bismillah dulu ya Tuhanku saya berniat untuk mencari rezeki di pagi hari ini semoga diberikan kerizekian yang barokah begitu ya kerizekian yang barokah setiap pagi usahakan seperti itu jika mau buka toko usahakan berniat dulu Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim gitu ya Bismillahirrahmanirrahim buka terus dibuka tokonya terus Assalamualaikum gitu Assalamualaikum niat ingsun bika toko dintaniki mugi barengan rezeki ingkang kata niat ingsun saya membuka toko hari ini semoga diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah seperti itu jikalau wasi anda non muslim cukup letakkan hati anda apa tangan anda kanan tepelkan bejada anda dan berdoa ya Tuhanku mudahkanlah di pagi hari ini untuk saya mencari rezeki gitu ya setiap mau usaha seperti itu kalau mau buka toko buka ya ya Tuhanku mudahkanlah agar lantaran toko ini di pagi hari ini saya dimudahkan di hari ini saya dimudahkan untuk dimudahkan rezekinya gitu pada dasarnya seperti itu itu dan lakukan terus menerus lakukan terus menerus setiap mau beraktifitas apapun aktivitas anda jikalau mau ketemu klien ya ataupun relasi kerja bilang saja ya Tuhanku ya Allah ya Tuhanku mudahkanlah dan lancarkanlah agar saya ini bertemu klien agar hajat saya yang saya inginkan dapat berhasil seperti itu ya lalu apa saja yang anda inginkan dan apa saja yang anda ingin ucapkan ucapkan saja tak usah ragu dan tak usah malu terhadap ucapan anda karena Tuhan Allah itu tidak tidur dan beliau tahu keinginan kita semuanya oke cukup sekian dari saya semoga tayangan video ini bermanfaat salam hormat dari saya Master Hilman salam sejahtera bagi kita semuanya semoga kita semua diberi kesehatan jasmani maupun rani dan dimudahkan selalu rezekinya oleh Allah SWT amin aminkun fayakun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya saya lupa silahkan saya persilahkan kepada saudaraku semuanya silahkan saya persilahkan pada saudaraku semuanya subscribe channel saya ini dan tekan tombol lonceng agar nantinya anda mendapatkan notifikasi dari video saya yang terbaru tentunya oke semoga tayangan video saya ini bermanfaat bagi kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallah